Saudara Presiden Joko Widodo mengeluarkan sinyal adanya reshuffle atau perombakan susunan Kabinet Indonesia Maju. Satu nama yang mengemuka bergabung ke dalam jajaran Kabinet, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Joko Widodo tidak mengungkapkan kapan persisnya reshuffle yang akan dilakukan, sebab keputusan ini masih dipersiapkan olehnya. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada selasa pagi. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Harus disiapkan. Terima kasih, Pak. Pos Menteri apa yang kena disiapkan? Pos Menteri Pertanian. Menanggapi sinyal men ketua umumnya bakal diangkat mengisi pos Menteri Pertanian, Partai Demokrat buka suara. Jurubicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra mengaku, hingga kini AHY belum memberikan informasi apapun. Ya, bagaimanapun reshuffle itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Kalau bagi kami, ya itu kan memandang beliau, itu kan kebutuhan beliau, beliau ingin ada reshuffle, dirasa ada perlu ada perbaikan atau penyegaran, ya tentunya beliau akan melakukan reshuffle. Tapi kalau beliau merasa bahwa ada ke posisi yang ada saat ini sudah cukup baik, ya tentu beliau tidak akan melakukan reshuffle. Tidak pantas lah kalau kami Demokrat, kemudian misalnya, oh ini reshuffle, iya kami siap atau apa, enggak gitu lah. Sebelumnya AHY diketahui menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin lalu. Namun Jokowi mengaku pertemuan tersebut hanya silaturahmi semata. Tim Liputan Lama STTV melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.